Intro Perjalanan kali ini kita akan menuju gunung favorit para pendaki Jabodetabek dan sekitarnya Gunung ini seringkali menjadi tempat pelarian untuk melepas penat menjauhi keramaian kota Intro Pasti sobat hiker sudah tau kan kita akan pergi kemana? Intro Oke halo sobat hikers kita sekarang mau mendaki ke Gunung Gede ya Gunung Gede via Putri Kita rencana berangkat jam 12 naik bis ini ya dari kampung rambutan kita packing-packing Terus makan siang dulu paling sebelum berangkat ikutin terus perjalanan kita Intro Oke sobat hiker sekarang kita udah packing udah beres segala macem udah makan dulu udah sholat dulu Sekarang kita mau berangkat ke Halton Busway lanjut ke kampung rambutan Intro Sekarang jam 3 lebih 15 ya sore udah sampai di terminal kampung rambutan Kita bakalan ke Raci Anjur turun di terminal Cipanas Kita udah sampai terminal Cipanas baru belanja logistik sambil istirahat sambil makan juga ya dan sekarang kita mau lanjut ke base camp Gunung Gede via Putri Kita udah sampai di base camp ya di kaki Gunung Gede via Putri mau istirahat dulu di base camp 1 malam kita lanjut ke pendakian besok Oke kita habis sarapan habis persiapan juga prepare ya lumayan dingin juga disini 20 derajat ya sekarang mau langsung aja ke tempat si maksi udah yuk ikutin aja Kita mulai perjalanan ke Gunung Gede via Putri yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango Pendakian Gunung Gede via Putri umumnya memakan waktu 6-7 jam dari base camp sampai Surya Kencana Oke sobat hiker sekarang kita mau menuju ke pos 1 ya Jadi Gunung Gede itu ada 5 pos kita mau menuju ke pos 1 dan untuk mata air di Gunung Gede sendiri kita ada di Surya Kencana di bagian barat Di jalur Putri ini kalian akan menemukan trek tanah dan akar pohon di sepanjang perjalanan Lumayan ya baru setengah jalan ke pos 1 aja udah Gimana Pak Giri mantap Wah Aduh Menyebalkan tapi dirindukan ya Keren Udah yuk Sobat hiker Kalau misalkan kalian turun dari Gunung Gede Kalian bisa naik ojek dari pos ini nih Ini belum pas 1 berarti ya Belum Ini masih sebelum pas 1 Kalian bisa naik ojek turun Pendakian kali ini gak terlalu rame karena kita naiknya di hari weekday Kalau weekend biasanya 1 minggu rame Kalau di hari weekday itu ya gak terlalu rame lah Jadi lumayan bisa menikmati alam Mantap Awal pendakian biasanya menjadi tahap yang cukup berat dan melelahkan Karena tubuh kita masih dalam proses aktimatisasi diri Yaitu proses tubuh kita beradaptasi dengan lingkungan baru Oke Sobat hiker sekarang kita udah sampai di logo kelencah ya pos 2 Kita mau menuju ke pos selanjutnya pos 3 Dan kita juga akan istirahat makan siangnya di pos 3 Ya karena seluruh kru yang ada disini udah minta makan Gimana kameramen apa? Angkat kamera Angkat kamera Mengurangin 20 kalori itu Soalnya Kalau aku disini ngikutin yang ada dibelakang aja sih Sesampainya di pos 3 buntut lutung Kita rehat sejenak untuk mengistirahatkan kaki dan mengisi perut Setelah makan siang, mengobrol, bercanda, dan menikmati alam kurang lebih 30 menit Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Oke Sobat hiker sekarang kita mau menuju ke pos 4 Dan barusan aku cek suhu ya disini Suhu real timenya di 17 derajat celcius Tadi sempet di 16 juga ya temen temen ya Ini suhu real timenya di 17,8 Tadi sempet di 16 Bahkan di bawah 16 juga tadi Nah ini untuk suhu yang ada di gunung gede saat ini Pokoknya lagi dingin-dinginnya gitu ya Bikin pil gitu ya lumayan Jadi yuk ikutin terus kita mau lanjut ke pos 4 Menantang sekali guys Track dari pos 3 ke pos 4 itu Di dominasi akar-akar ya Jadi cukup menguras tenaga juga Jadi buat temen-temen yang mau ke gunung gede Persiapkan banget nih fisiknya Apalagi pos 3 ke pos 4 ini Sangat-sangat tenaga terkuras ya Kalau kata Dede Inon mah Mantap Nyo Mantap Nyo Oke Sobat High Cars Kita udah sampai di Simpang Maleber ya pos 4 Di ketinggian 2627 mdpl Kita mau langsung aja kali ya Lanjut ke pos 5 ya Dan ini kita jam 12.45 ya Jam 12.45 dengan suhu 20 derajat 20.3 lah Nah untuk jalur dari pos 4 ke Surya Kencana ini Dia jalurnya landai Dan jalurnya itu berupa batu-batu Seperti batu-batu yang tersusun rapih gitu ya Meskipun ya agak-agak rinjul dikit ya Jadi ini udah bonus lah Jadi kita udah bernafas lega Udah mulai bisa Menstabilkan lagi energi kita Untuk siap-siap membangun tenda Dan makan lagi Akhirnya kita udah sampai juga di pos terakhir pos 5 Yaitu di alun-alun timur Surya Kencana Di ketinggian 2752 mdpl Kita bakalan nge-camp di barat ya Siap-siap untuk membangun tenda Makan dan lain-lain Istirahat dan baru melanjutkan lagi pendakian summit besok pagi Sudah sampai Surya Kencana Karena cuacanya lumayan panas ya Tapi kita bersyukur Panas karena cuacanya lagi dingin Jadi gak terlalu kedinginan banget Dan carrier Wah ini carrier Moby Garden ini Dari segi back system nyaman banget ya Dari aku jalan dari base camp Sampai Surya Kencana Nyaman banget dipakenya Terus untuk bagian framenya juga ini Mengikuti laku punggung Jadi bikin gak terlalu pegel gitu Kalau misalkan untuk nanjak Rekomendasi banget sih buat sobat hikers Yang mau ngambil carrier Danny Moby Garden Mirage Depasitas 4,5 plus 8 liter Yang aku pakai ini Yuk kita lanjut aja guys Panas banget Oke halo sobat hikers Kita nge-camp di barat Dan barusan udah nyari-nyari spot Buat membangun tenda ya Buat bangun tenda Dan akhirnya kita ketemu disini Jadi buat temen-temen nanti Aku bakal kenalin satu-satu Tenda yang kita pakai Setelah mendirikan tenda Kita semua beristirahat Dan melanjutkan proses pembuatan konten Sebelum gelap Surya Kencana di malam hari Tidak pernah gagal Memberikan arti Tentang perjalanan dan keindahan Masak apa nih Ayam ya Ayam goyeng Ayam goyeng Pakai apa nih Kompor dari fire maple Kompor dari fire maple rock Keren banget ya Ini fire maple rock ini Dia two-piece Jadi ada selangnya kayak gini Dan gasnya kita pakai Gas kanistar Untuk cooking setnya Kita pakai Fire maple fish 2 Ya Fire maple fish 2 Ada frypan-nya Panci Teko Ya dan Yang bakalan kita perkenalkan juga Tenda-tenda yang kita pakai Ada beberapa tenda ya Ada yang dari nature hike Dan black deer Untuk yang ini Ini black deer kawatake ya Ini yang warna Puning apa ya Mastard ya Puning mastard Sama warna putih Dia kawatake Kapasitas 2 orang ya Kapasitas 2 orang Terus Disini ada tenda cloud up tuh guys Cloud up 1 ya dia ya Cloud up 1 Dan yang aku pakai Tenda cloud trace yang aku pakai ya Kalian bisa beli tenda-tenda ini Di hike and run Sekarang kita udah siap Untuk melakukan summit Ke puncak gunung gede Dan tadi kita udah sarapan Dan lain-lain Kita langsung summit Ke puncak Yuk Let's go Estimasi waktu Dari tempat camping Menuju puncak gunung Kurang lebih 30-40 menit Oke Sobat hikers Sekarang kita mau Summit Ke puncak Dan untuk Ke puncak sendiri Arahnya Kita Ke barat ya Jadi Jalan ke puncak itu Ada di arah barat Suria Kencana bagian barat Nanti patokannya Dari Apa namanya Mata air Dari mata air Kalian belok kanan aja Gitu ya Nah Itu Untuk patokan Arah puncak Itu kan ada Musola Di sana ya Di sana tuh ada mata air juga Nanti di sebelahnya tuh ada pelang Nah kalian belok kanan aja Untuk ke arah puncak Gitu Mata airnya itu di bawah musola Kalian kalau misalkan mau ke arah puncak Kalian patokannya ada pelang Sebelah sana Alun-alun barat Dari pelang alun-alun barat Nanti kalian belok kanan Dan itu ada warung Kalian bisa langsung aja Naik ke atas Ke arah warung Telur trek Dari Suria Kencana Ke puncak Itu dia didominasi Oleh bebatuan seperti ini ya Yang sedikit menyerupai tangga ya Yang jalur kayak gini tuh Biasanya bikin capek juga Bikin menguras tenaga Oke Sobat Hikars Akhirnya Kita udah sampai Di puncak gunung gede Di ketinggian 2958 mdpl Setelah menempuh Perjalanan yang cukup panjang Dari Base Camp Putri Sampai ke Suria Kencana Sekitar 6 jam Dan kita bermalam dulu Di Suria Kencana Kita tadi pagi Summit Sekitar 40 menit ya Sampai ke Puncak gunung gede ini Dan buat Sobat Hikars nih Yang mau naik ke gunung gede Jangan lupa Persiapkan fisik Dan juga mental Apalagi Dengan trek gunung gede Yang lumayan juga ya Buat pendaki pemulit Dan persiapkan juga Gear atau peralatan Yang sangat proper Atau Safety Buat kalian Ketika mendaki gunung gede Nanti temen ya Nanti kita ketemu lagi Di pendakian selanjutnya Sekarang aku mau Foto-foto dulu Menikmati suasana Di puncak gunung gede ini Yuk Terima kasih See you the next trip guys See you Sampai jumpa Sampai jumpa